Intro Pesawat tempur generasi kelima F-35 Lightning II Joint Strike Fighter dapat menjadi korban perang dagang yang sedang berlangsung antara Washington dan Beijing Media China berspekulasi kemungkinan larangan penjualan tanah jarang dari China ke Amerika Serikat Otoritas China belum secara resmi mengumumkan mereka akan membatasi penjualan barang tambang langka itu ke Amerika Serikat Tetapi media-media setempat memanaskan ketegangan dengan menunjuk pada ketergantungan Washington pada elemen-elemen dari China yang menyumbang sekitar 95% output global Tidak diragukan lagi pihak Amerika ingin menggunakan produk yang dibuat dengan barang langka yang diekspor dari China Orang-orang China tidak akan pernah menerima ini dan banyak yang menyarankan pihak Amerika untuk tidak meremehkan kemampuan pihak China untuk melindungi hak dan kepentingan pembangunannya Tetapi spekulasi berkembang bahwa China mungkin akan mencabut ekspornya sehingga menargetkan ZF-35 Joint Strike Factor yang dibangun oleh Lockheed Martin yang menurut sebuah laporan dari penelitian Kongres Amerika tahun 2013 Setiap pesawatnya membutuhkan sekitar 920 pound mineral langka tersebut Pihak Washington tidak tinggal diam melalui Departemen Pertahanan Amerika telah menyajikan laporan kepada Kongres tentang mineral tanah jarang dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan Amerika pada China Tanah jarang adalah elemen penting yang digunakan di banyak sistem senjata utama yang diandalkan Amerika untuk keamanan nasional termasuk laser, radar, sonar, sistem penglihatan malam, panduan rudal, mesin jet dan bahkan panduan untuk kendaraan lapis baja China dan Amerika telah terlibat dalam sengketa perdagangan sejak pemerintah Trump memperkenalkan tarif 25% terhadap barang-barang China senilai 50 miliar USD pada Juni 2018 untuk memperbaiki apa yang ia klaim sebagai praktek perdagangan yang tidak adil Sejak itu, kedua belah pihak telah bertukar balasan penerapan tarif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!